Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya yang saya hormati Semoga Buya dan keluarga Selalu dalam ampulan Allah Selalu dilindungi oleh Allah Dipanjangkan umurnya Sehingga bisa berdakwah Dan semakin banyak orang-orang yang Bisa mendengarkan ilmu-ilmu dari Buya Pertanyaan saya Seputar dunia perwalian Buya Saya pernah dengar ada wali kutub gitu ya Wali kutub kemudian ada bawahan-bawahannya Nah itu sebenarnya wali itu Semacam organisasi atau seperti apa Buya Kemudian apakah mereka itu ada tugas-tugas tertentu gitu Itu saja pertanyaannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wali adalah kekasih Allah Wali adalah kekasih Allah Yang jelas wali itu ada Kemudian Ijtihadnya Para ahli khair orang-orang yang memang Di dalam hatinya penuh kerinduan kepada Allah Para ulama-ulama Yang segalus ada isyarat-isyarat Bahwa saja Dari Baki dan Nabi Setiap ada perkumpulan Harus ada pemimpinnya Lalu muncullah istilah-istilah wali kutub dan sebagainya Pemimpinnya para wali Pemimpinnya para wali Para kekasih Kekasih Allah Dan ingat Yang mengingkari hal tersebut Tidak akan keluar dari iman Tapi yang mengingkari wali Keluar dari iman Sebab ada kekasih Allah Kalau istilah-istilah Masalah mengingkari Adanya tentang Hal-hal istilah-istilah semacam ini Tidak akan keluar dari iman Apalagi mengingkari Si fulan wali kutub Saya tidak percaya Tidak akan keluar dari iman Jadi masalah adanya wali kutub Dan wali abdal dan sebagainya Ini adalah Yang dijelaskan oleh para ahli tasawuf Untuk Menyebut tingkatan Tapi siapa yang berada di tingkatan tersebut Sebab tingkatan dalam Al-Quran disebutkan Ada orang yang memang ahli Ahli istiqomahnya tinggi Hadis Ada tingkatan-tingkatan manusia Kemudian Dirinci dalam sebuah disiplin ilmu tasawuf Yang menyebutkan tentang Masalah martabat wali Adalah ahli ilmu Disamping ilmunya tinggi Kemudian juga Apa namanya Ilmunya tinggi Kemudian kedekatan kepada Allahnya juga Terlihat Kemudian pengaruhnya juga Sehingga muncullah Penyebutan bahasanya Inilah di khusunudu'ani Ini adalah wali kutub Saya Abdul Qadir Al-Jailani Karena memang ada bukti-bukti dohirnya Ilmunya Beliau berfatwa dengan dua madhab Alim Menyelesaikan urusan umat secara dohir Cara batinnya beliau dengan Allah benar Sangat pantas kalau beliau menjadi wali kutub Bahasa lain adalah pemimpinnya para wali Karena memang pada zaman itu belum ada orang melebihi beliau Secara ilmu tidak ada melebihi beliau Secara akhlak tidak ada melebihi beliau Nah kalau beliau tidak pemimpinnya wali Kira-kira siapa lagi yang memimpin pada zamannya Kan seperti itu Jadi pembahasan inilah Sebagian orang yang mengatakan ini adalah Biktah Apa yang dikatakan Biktah Apakah ada pertentangan dengan syariat Waktu kita membuat Membuat tingkatan-tingkatan semacam itu Kekasih Allah ada Tapi ada kekasih Allah yang sangat dekat kepada Allah Lalu dianggap yang paling dekat Yang paling besar yang adalah pemimpinnya Bukan sebuah kesalahan mengatakan yang demikian ini Tapi ingat yang tidak mempercaya pun tidak keluar dari iman Yang penting mempercaya adanya kekasih Allah Awliya Allah Yang dikatakan Yang tidak punya rasa takut lagi Karena dekat kepada Allah Penuh kasih Penuh rahmat dari Allah SWT Baik Kemudian setelah itu Bagaimana jika ada orang mengatakan Sifulan balikutub Sifulan balikutub Sifulan balikutub Itu bab khusnudhan kita Dan memang hendaknya khusnudhan kita bangun Bahkan termasuk di antara yang selama ini Kita lupakan bahasanya Allah itu menyembunyikan kekasihnya Di antara hamba-hambanya Jadi bisa saja Wali Kekasih Allah adalah Pembantu yang ada di rumah kita Dia Dia tulus Dia ikhlas Menjalankan syariat Jangan melakukan keharaman Dia tawaduk Bisa saja dia Wali tidak harus berjubah Dari imamah Bukan bisa saja Seorang yang kacamata tebal Dia mikir tentang atom Atom Untuk perjuangan Islam Wali Dia dohir batinnya Dengan Allah Bukan dengan atribut Bekini Belum tentu Jadi Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun tentang Siapa ku kutub Itu adalah khusnudhannya Seorang murid kepada gurunya Karena di mata seorang murid Dia luar biasa Lalu dikatakan itu Kutub hadas zaman Itu adalah khusnudhan Bukan pasti Dia adalah kutub Dari mana kita memastikannya Nah inilah Kita sering sibuk Dengan Hal-hal yang Tidak penting Misalnya apa Memperpensiasikan Ada Sampai suatu ketika Kutub kok kamu borong sendiri Yang bahas ini Misalnya ada satu kutub Muncul dari satu kampung Dikit-dikit kutub Kutub-kutub Seolah-olah yang lain Tidak ada kutub Sehingga menjadi merendahkan Tidak Kalau anda Mempercayai guru anda Ulama anda adalah wali kutub Jangan merendahkan Ulama lain Kadang-kadang merendahkan Tidak ada kutub Ini guru kita Ini paling kutub Ini merendahkan gurunya Orang lain Ini sudah Sudah tidak benar Menapi tidak mengajarkan Seperti itu Itu bab khusnudhan Seorang murid Bahasanya gurunya adalah Seorang yang sudah wasil Sampai kepada Allah SWT Dan buahnya apa Semakin dia yakin Semakin dia percaya Semakin besar khusnudhan Bukan sampai disitu saja Semakin mengikuti dia Semakin patuh dia Semakin khusuk dia Semakin pasrah dia Itu buahnya Ngaku dia wali kutubnya Tapi tidak pernah dengar Bohong dia Hanya dia pengen Numpang saja Kebesarannya Karena dia merasa Jadi muridnya Biar diangkat bersama dia Lalu digede-gedekan Wah wali kutub adalah ini Wali kutub ini Kenapa kok kamu terus Dia-dia terus Ya biar saya kecipratan besok Saya kalau ngaku-ngaku Kan cepat Karena saya muridnya Nah Ini sudah tidak benar Ini ada maksud jelek Di balai itu semuanya Baik Istilah wali kutub disebutkan oleh para ahli-ahlinya Dan itu adalah urusan-urusan Urusan ijtihad Di dalam memberikan nama Seperti itu Seperti halnya Di dalam ilmu dhahir Ada Dikatakan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Syekhul Suyuh Wah ini ijtihad Syekhul Suyuh Bagaimana Syekhul Suyuh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Dan memang Bagaimana tidak ada katakan Syekhul Islam Umurnya panjang beliau itu Muridnya Ulama-ulama Syekh semuanya Gede-gede semuanya Maka setelah itu digelari Syekhul Syekhul Islam Lah yang tidak selesai ya Urusanmu Ini Tapi ada tanda Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Bagaimana Muridnya besar-besar semuanya Ulama-ulama Mari gede Mari gilarkan Syekhul Islam Apakah ada Dari Nabi Anda mengatakan Tidak ada dari Nabi Menyebutkan Syekhul Islam Semuanya pakai Dari Nabi Nabi Menyuruh kita Menghormati ulama Dan menggelari ulama Sesuai dengan kebesarannya Maka dikatakan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Seperti itu Baik Yuk kita kembali bahasanya Yakin bahasanya Waliullah ada Dan disembunyikannya Waliullah pada zaman ini Karena kasih sayang Allah Karena banyaknya orang Mengingkarinya Khawatir nanti Su'ul Adam Sudah tahu dia Wali Dia Su'ul Adam Maka disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar apa Tidak terjadi Su'ul Adam Di antara kita Maka dari itu Kita bangun Khusnudan Waliullah kemudian Sisi lain Yang namanya Waliullah Adalah orang yang selalu Berjalan di ala jalan Allah Tidak ada Waliullah Dari orang bodoh Dan tidak ada Waliullah Yang gemar maksiat Tidak ada Waliullah Yang bikin Onar Tidak ada Waliullah Bikin kerasahan Sebab Waliullah Adalah Kekasih Allah Dia Berwaris Nabi Waliullah Adalah harus Ahli ilmu Kalau dia Tidak punya ilmu Pasti Allah Kasih ilmu Karena Kekasih Allah Kalau ada Waliullah Dari orang bodoh Allah akan Kasih ilmu Dia Makanya Waliullah Adalah yang Paling mendegakkan Syariat Nabi Maka Kalau ada Di bumi Ini Di jagad Ini Ada orang Wali Tapi tidak Menjalankan Syariat Batal Kewaliannya Dia Biarpun Semula Diangkat Jadi Wali Batal Syariat Nabi Adalah Standar Ukuran Yang Paling Utama Seorang Disebut Waliullah Adalah Menjalankan Syariat Bikin Nabi Tapi Kalau Sudah Merendahkan Syariat Nabi Tidak Akan Jadi Wali Apalagi Wali Kutub Tidak Berpegang Dengan Syariat Lihat Bagaimana Imam Abdullah Bagaimana Imam Al-Ghazali Bagaimana Imam An-Nawawi Orang-orang Besar Imam Shafi'i Itu Mereka Wali Wali Besar Itu Wali Ngomongannya Bikin Masalah Di Umat Bikin Pecah Bikin Permusuhan Ilmunya Juga Tawaduk 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 Bikin Resah Gak Ada Wali Seperti Itu Wali Itu Bikin Secu Wali Itu Akan Selalu Mengayomi Wali Itu Akan Selalu Mengarahkan Yang Terbaik Tidak Pernah Mengajar Yang Jelek Jadi Ingat Kalau Ada Wali Ngaku Wali Tersebut Wali Kalau Menganggar Syariat Nabi Muhammad Langsung Batal Tidak Akan Wali Imam Abu Yazid Al-Bustami Seorang Wali Dan Ciri Wali Rindu Wali Imam Abu Yazid Al-Bustami Suatu Tika Mendengar Sebuah Kisah Mendengar Bahasanya Di Kampung Sebelah Ada Seorang Wali Walliyullah Coba Karena Beliau Adalah Memang Walliyullah Rindu Pengen Bertemu Dengan Wali Datanglah Kepada Orang Kampung Sebelah Kampung Jauh Dia Lalu Datang Kepada Tersebut Dan Kebetulan Melihat Yang Wali Yang Dikatakan Wali Yang Diakungkan Sebagai Wali Masih Melakukan Ibadah Ditunggu Ingin Ambil Keberkahan Setelah Itu Ditunggu Setelah Keluar Tiba Tiba Membuang Dahak Di Tembok Masjid Lalu Terbersih Di hatinya Bagaimana Diberi Amanat Tentang Rahasia Allah Orang Yang Tidak Bisa Menjaga Syariat Allah Dohirnya Saja Tidak Benar Bagaimana Biasa Membuang Makam Tinggi Jadi Akhirnya Kalau Sudah Ada Orang Dianggap Wali Ternyata Dia Punya Pelanggaran Pelanggaran Syariat Secara Zohir Kalau Kita Mengatakan Dia Bukan Wali Tidak Akan Ada Kuala Kepada Kita Kalau Kenyatanya Dia Wali Tidak Akan Dosa Kita Sampai Dikatakan Suatu ketika Ada Masalah Wali Ini penting Sekali Supaya Kita Tidak Salah Pokoknya Begini Kalau Tidak Bersesuai Dengan Syariat Anda Tidak 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 Berakibat Fatal Kepadamu Dia Bukan Wali Dia Melanggar Syariat Tidak 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 Sudah Mabok Cual Perempuan Dia Memakom Lain Dia Kalau Minum Langsung Jadi Air Putih Tidak Ada Mabok Selesai Minuman Keras Tidak Tidak Dia Tidak Wali Allah Itu Urusan Dia Dengan Allah Kita Kalau Menghukumi Sesuatu Yang Salah Dengan Mengatakan Salah Tidak Akan Berakibat Fatal Untuk Kita Ini Loh Keyakinan Harus Kadang Sudah Salah Masih Dipercayai Makanya Menjadi Fanatik Buta Biasanya Ada Maksud Pengen Punya Keramat Gantung Numpang Dia Wali Besar Orang Yang Saya Hormati Saya Percaya Saya Sering Dekat Sama Dia Nanti Tahun Depan Dia Mati Saya Yang Jadi Wali Hati Masalah Wali Hati Hati Kuncinya Sederhana Bisa Saja Orang Di Rumah Adalah Kekasih Allah Kekasih Kemudian Sisi Lain Kalau Ingin Menjadi Kekasih Allah Harus Jelas Syariat Kalau Tidak Kenal Syariat Tidak Kan Bisa Menjadi Kekasih Allah Tidak Ada Wali Kecuali Dia Ngerti Syariat Tidak Ada Wali Allah Kecuali Dia Ngerti Syariat Kalau Ada Wali Allah Tidak Ngeri Syariat Allah Akan Ajar Dia Syariat Sampai Dikatakan Disebutkan Oleh Syekh Ehsan Al-Jam Besi Dalam Syarah Para Nabi Ma'sum Para Kekasih Allah Pun Dijaga Susah Melakukan Kehinaan Para Kekasih Allah Wali Susah Melakukan Kehinaan Wali Tidak Maksum Tapi Dijaga Oleh Allah Seperti Itu Ya Alam Ab Xin Allah Allah